Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita tahun baru di hutan terlarang Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya Sebuah rumah tua Kim buru-buru menutup cendela tendanya Bayangan lelaki itu mendekat Cahaya senter yang ia bawa mengarah ke tendanya Kim Jantung Kim mulai berdetak kencang Tangannya merogos sebuah semprotan air mata Dari dalam tas Untuk jaga-jaga Kalau lelaki itu menyerangnya Ia berdiri di depan tenda Kim Silet badannya Terlihat jelas karena malam itu Cahaya bulan menyinari hutan Kim melihat bayangan golok Dari dalam tendanya Ia segera mengambil hitera radio Untuk membangunkan teman-temannya Lelaki itu mengacungkan golok Seperti endang mengantamkannya ke tenda Tapi sesaat Sebelum golok itu diayunkan Seekor ranjing menggonggong dari kejauhan Membuat lelaki itu Langsung bergegas lari Kim mengembuskan nafas lega Ia hampir saja berteriak Dan meminta tolong Syukurlah Lelaki misterius itu Sudah pergi Ia bangun Dan meringsut ke cendela tenda Membuka resleting cendela Melirik kiri kanan Lelaki itu benar-benar sudah pergi Malam semakin larut Ia pun memaksakan diri Untuk tidur Kesokan paginya G sudah bisa berjalan lagi Walau tertati-tati Luka di kakinya mengering Mereka berkemas Dan melanjutkan perjalanan kembali Masuk ke dalam hutan Kali ini Heru menyarankan Agar lebih hati-hati Karena bisa jadi Masih ada ranjol lainnya di hutan Wisnu Lu tahu gak Semalam ada cowok bawa golok Nyamperin tenda gua Ujar Kim Yang berjalan gontai di belakang Wisnu Sesekali Kim membetulkan posisi kacamatanya Rambutnya yang sebau Dan dicat pirang Menyerupai artis Korea Ia ikat ke belakang Serius lu Wisnu berhenti Dan menoleh pada Kim Iya Dia hampir aja ngepacok tenda gua Yaudah Kita laporin aja ke Pak Heru Ujar Wisnu Saat itu juga Kim menceritakan kejadian semalam Wisnu sibuk mencatat kejadian itu Sementara Heru sibuk Mengeriksa jalan setapak Guys Jangan bergerak Ada jejak kaki seseorang Heru mengeluarkan kaca pembesar Dari saku jalanannya Setelah itu Ia juga mengeluarkan alat pengukur Untuk memeriksa panjang Dan lebar jejak kaki itu Ini mungkin saja Jejak kaki laki-laki semalam Umurnya kisaran 30 Sampai 40an tahun Jejak kakinya masih basah Kita bisa ikuti perlahan Dan tetap siaga Heru mengatur barisan Langkah kaki yang mereka ikuti keluar Dari jalan setapak Dan masuk ke semak-semak Di atas rumput yang basah Masih ada bercak lumpur Bekas injakan kaki seseorang Mereka masuk ke dalam semak-semak itu Melewati pepohonan Yang akarnya besar Daun-daun kering berserak di mana-mana Suara monyet menyala Panik Melihat kedatangan orang asing Semakin mereka masuk ke dalam hutan Cahaya matahari semakin meredup Karena Tidak bisa menembus daun-daun pohon besar Yang lebat Lihat Ada kelinci Kim menunjuk ke arah pohon cati Di sana ada seekor kelinci Yang tengah mengunyah dedaunan Hush Jangan berisik Kim Desi spree dari depan Guys Ada rumah tuh Heru menunjuk sebuah rumah Yang terlihat sangat tua Wah Kita bisa istirahat di sana Pak Heru Timbal Tim Kemudian mereka berjalan dengan penuh hati-hati Menuju rumah tua Dan secara tidak sengaja Kaki Heru menabrak sebuah tali Yang membentang di hadapannya Ia terkejut Lalu menoleh ke arah rekan timnya Sebuah balok kayu besar Meluncur dari arah kanannya Mengantam tubuh Heru Hingga terpental beberapa meter Dari tempatnya berdiri Tubuhnya kemudian terbanting Ke batang pohon itu Darah mengucur dari mulutnya Bola matanya memerah Sambil melotot ke atas Tubuhnya bergetar Saat berayun Balok kayu itu bukan hanya mengenai tubuhnya Tapi juga kepalanya Ia sekarat Kematian Heru terengang-ngang Nafasnya satu-satu Kemudian Ia meninggal Balok kayu yang mengantam tubuhnya Sangat keras Badannya memar Kepalanya juga berdarah Karena saat berayun Balok itu mengantam kepalanya juga G menangis terisak-isak Melihat pimpinannya mati Sedangkan Bri Masih tidak percaya Apa yang dilihatnya Langit semakin mendung Sebentar lagi hujan akan turun Kim mengecek denyut Nadi Heru Pak Heru sudah meninggal Kata Kim sambil memasang wajah ketakutan Wisnu terlihat panik Ia tidak menyangka Kalau pekerjaan ini Sangat berbahaya Pak Bri Sebentar lagi Mau turun hujan Sebaiknya kita bawa jenazah Pak Heru Ke rumah itu Usul Wisnu Ia Kau benar Wisnu membantu atasannya Menggotong jenazah Heru Sementara Kim berjalan Dengan susah payah Karena menyeret dua koper sekaligus Mereka masuk ke dalam rumah Terlihat pintu rumah tua itu Sudah lapuk dimakan rayap Lantainya pecah disana sini Tidak ada perabotan apapun Di dalamnya Kosong blombok Debu pekat menempel Pada dinding ruangan Mereka membaringkan jenazah Heru Di atas lantai G masih menangis terisak-isak Ia punya banyak kenangan Dengan pimpinannya Mereka sudah bekerja bersama-sama Lebih dari lima tahun Memecahkan puluhan kasus kriminal Dan Sekarang ia tidak menyangka Kalau Heru gugur saat bertugas Sekarang bagaimana? Tanya Pri Besok kita pulang saja Hutan ini sangat berbahaya Jawab Kih sambil mengusap air matanya Ia masih meratapi jenazah pimpinannya itu Pri mengangguk setuju Ia merogos smartphone-nya Bermaksud untuk meminta bantuan Pada perusahaan Agar menjemputnya ke hutan Tapi Sayangnya tidak ada sinyal sedikitpun Hal tersebut dikarenakan mereka terlalu dalam Masuk ke dalam hutan Pri berdecak kesal Ia memeriksa seluruh ruangan rumah Memastikan keamanannya Untungnya Sumur di rumah itu Masih berair Tapi tidak ada alat Untuk menimbahnya Hanya ada ember kecil Yang tergeletak di samping bangunan sumurnya Pri membuka tasnya Merobek-robek pakaiannya Kemudian diuntai menjadi tali Ia ikatkan tali itu Pada pegangan ember Dan mulai melemparkannya Kedalam sumur Setelah berhasil mengangkat air ke permukaan Pri membasu wajahnya beberapa kali Dengan air Kemudian memandangi wajahnya sendiri Dari pantulan air Dalam ember Seketika ia mengerutkan kening Menampakkan wajah kecewa Akan kematian Heru Pri kemudian mendongakkan kepala Sambil menutup matanya Mencoba untuk tenang Ia celupkan sebuah kain Kedalam ember Lalu memerasnya Kain itu akan ia gunakan Untuk membersihkan lantai yang kotor Tapi Sesaat sebelum mendak Kembali ke ruangan utama Ia melihat sebuah lubang Di pocokan sumur Itu sebuah lubang bawah tanah Berbentuk lingkaran Ada tangga yang terbuat dari bambu Menjulur ke dalam lubang Pri penasaran Lantas masuk ke dalam lubang itu Dengan hati-hati Semakin masuk ke dalam Semakin gelap Kedua kakinya merabah-rabah anak tangga Karena kalau salah langkah Ia bisa terjatuh Selang beberapa saat Akhirnya ia tiba di dasar Ia menemukan sebuah ruangan Yang cukup luas Ada banyak buku Yang tertata rapi Di raknya Foto lima orang lelaki Berseragam biru Terpacang di dinding Meja kerja yang terlihat masih kuat Walau penuh dengan debu Sebuah lampu cantik Yang diletakkan di atas meja Menyala dengan tenang Menerangi seluruh ruangan Walau tidak terlalu terang Karena lampunya kecil Bisa dibilang Hanya remang-remang saja Ada kursi ayun Di samping rak buku Juga dua ekor tikus Bermain-main di atas kursi itu Pri melangkah Untuk memeriksa sekeliling ruangan Tapi tiba-tiba Kakinya menyenggol sesuatu Itu perangkap besi Yang menggigit kakinya G kemarin Masih ada bercak darah kering Di sela-sela besi perangkapnya Pri mulai curiga Dan benar saja Ia mendengar suara liri Seorang perempuan Di sudut rak buku Dekat dengan meja kerja Tolong Buru-buru Pri mendekat Kesumber suara Ia melihat sesosok wanita Sedang meringkuk Sambil memeluk kedua kaki Di pocok rak buku Ia Tidak salah lagi Wanita itu adalah Safira Dan Ia masih hidup Kaki kirinya dirantai Tubuhnya kurus kerempeng Seperti korban holocaust Rambutnya kering Seperti tidak pernah Tersentuh air Bibirnya juga kering Pecah-pecah Seperti tidak pernah Minum air Cekung matanya Sangat ketara Memperjelas bahwa Safira telah mengalami Penderitaan Yang sangat parah Sesaat sebelum Pri hendak menghabiri Safira Tiba-tiba saja Seseorang menusukan Sebilah obeng Berkarat Dari belakang lehernya Sampai tembus Ketenggorokan Obeng yang ditusukan Menonjol sampai Ke leher depannya Darah menetes perlahan Pri bersuara Seperti sedang Tersendak makanan Ia merasakan sakit Yang tidak terkira Lalu Tubuhnya roboh Kelantai Dengan keadaan Masih bernyawa Dan sadar Ia melihat Jumadi Jumadi mendekatinya Berlahan Air leher Jumadi Menetes-netes Kelantai Seperti binatang buas Yang sedang Memocokkan Mangsanya Maka dengan sekali Tinjuan saja Pri terkapar mati Safira berusaha Menjerit Tapi suaranya Sudah habis Tolong Teriak Safira Baru Dan pelan Teror Jumadi Pri terkapar Tak bernyawa Dengan keadaan Mata melotot Jumadi menggusur Kakinya Menuju Belakang Rak buku Diambilnya Sepiring daging Kelinci Yang sudah dipanggang Yang tergeletak Di lantai Kemudian Menyodorkan Daging itu Pada Safira Yang sedang Menangis Tanpa Meluarkan Air mata Selama ini Jumadi Membiarkan Safira Tetap hidup Lantaran Wajahnya Mirip Dengan Istrinya Dulu Ia Memberi makan Safira Dengan Hewan Hasil Buruan Di Hutan Kemudian Memangkannya Walau Terkadang Tidak Matang Dan Masih Terdapat Darah Di Serat Serat Daging Safira Harus Tetap Memangkannya Untuk Bertahan Hidup Tolong Lepaskan Aku Desi Safira Sambil Menangis Jumadi Menatapnya Mulutnya Mengeluarkan Bau Tidak Sedap Air Leur Menetes Netes Ke Lantai Carmilla Gumam Jumadi Mengingat Istrinya Aku Bukan Carmilla Lepaskan Aku Teriak Safira Dengan Sisa Suara Yang Ia Punya Setiap Hari Jumadi Mengucapkan Nama Carmilla Di Hadapan Safira Itu Adalah Nama Istrinya Tercinta Yang Sudah Membuatnya Gila Yang Sudah Membuatnya Menjadi Predator Bahkan Lebih Dari Itu Kini Ia Adalah Seorang Kanibal Yang Menyerang Siapapun Dan Memakan Siapapun Tanpa Ampun Tiga Tahun Yang Lalu Setelah Memakan Korban Pertama Ia Kian Menjadi Jadi Membunuh Warga Kampung Jiliman Yang Masuk Kedalam Hutan Potongan Tubuh Merasa Ditemukan Tercacat Di Sepanjang Jalan Setapak Dagingnya Dimakan Mentah-mentah Oleh Jumadi Akibat Rentetan Pembunuhan Itu Warga Tidak Lagi Mau Masuk Kedalam Hutan Mereka Tahu Kalau Jumadi Masih Hidup Dan Bersembunyi Di Sana Dan Sekarang Ia Menyengkap Seorang Wanita Yang Tidak Berdosa Wanita Yang Dianggap Mirip Dengan Istrinya Ia Mendekatkan Lengannya Ke Pipi Safira Hendak Menyentuhnya Tapi Jumadi Hendak Menyentuhnya Ia Mengamuk Dan Mencacinya Lantas Jumadi Mengurungkan Niatnya Setelah Itu Biasanya Jumadi Langsung Menangis Mungkin Ia Teringat Kejadian Saat Cacok Dengan Istrinya Dulu Dan Benar Saja Kini Ia Duduk Di Atas Kursi Sambil Menangis Tersendu Sendu Di Depan Lampu Canting Ingatannya Melesat Lesat Ke Masa Lalu Tentang Rumah Tangganya Tentang Istrinya Tentang Tetangganya Yang Selalu Ramah Padanya Saat Ia Sedang Menangis Tiba-tiba Terdengar Suara Samar-samar Dari Atas Itu Suara Seorang Perempuan Yang Memanggil-manggil Nama Bri Segera Jumadi Meraih Goloknya Yang Sudah Ia Asah Lalu Naik Ke permukaan Dengan Perlahan Kim Ki Dan Wisnu Panik Mencari Bri Kim Menyuruh Anggotanya Untuk Berpencar Ke Semua Ruangan Juga Alaman Rumah Mereka Tidak Menemukan Lubang Bawah Tanah Karena Jumadi Sudah Menutupnya Rabat-Rabat G Berteriak Memanggil Nama Bri Di Alaman Belakang Rumah Sambil Berjalan Tertati-tati Karena Kakinya Masih Terasa Sakit Ia Berjalan Melewati Beberapa Pohon Dan Menerjang Semak-semak Di Sana Tepatnya Dibawa Pohon Kecapi Ia Melihat Bri Sedang Duduk Sambil Tertunduk Kakinya Menjulur Lurus Kedepan Tangannya Lunglek G Segera Mengampirinya Bri Dari Mana Aja Loh Kita Cari-cari G Memaksakan Kakinya Untuk Berlari Saat Itu Juga Sebuah Anak Panah Melesat Dari Atas Pohon Kecapi Menusuk Tepat Di Bahak Kanan G Sampai Tembus Ia Berteriak Meringis Kesakitan Jumadi Meraih Lagi Anak Panah Dari Belakang Punggungnya Membidik G Dengan Penuh Konsentrasi Anak Panah Itu Melesat Lagi Dan Kali Ini Mengenai Punggung Atas Dilesatkan Lagi Anak Panah Berikutnya Lalu Mengenai Pola Mata Kanan G Tergolek Mati Kita Tamu Tadi Undang Malam Merangkak Naik Dan Hujan Turun Dengan Sangat Deras Bri Dan G Menghilang Wisnu Mencoba Untuk Tetap Tenang Sekarang Hanya Tinggal Dia Satu Satunya Lelaki Di Dalam Tim Ia Sadar Kalau Ada Seseorang Yang Mengintai Keberadaannya Wisnu Memutuskan Untuk Mengubur Jenazah Hero Karena Dia Tidak Yakin Sanggup Membawanya Pulang Di Belakang Rumah Dibawah Hujan Deras Wisnu Susah Payah Menggali Tanah Dengan Canggul Yang Ia Temukan Di Bawah Pohon Kim Membantu Wisnu Menggotong Jenazah Hero Setelah Selesai Penguburan Mereka Berdoa Menurut Kepercayaan Masing-masing Terus Sekarang Bagaimana Tanya Kim Sini Pintah Wisnu Ia Membisikkan Sesuatu Di Telinga Kim Sesekali Kim Menganggup Lu Percayakan Sama Gua Iya Jawab Kim Sampai Larut Malam Kim Tidak Tidur Lagi-lagi Ia Nonton Drama Korea Kesayangannya Sambil Tertawa Cekikkan Di Dalam Rumah Itu Ia Mendirikan Tenda Karena Takut Ada Hewan Melata Yang Merayap Saat Tidur Sebuah Senter Dinyalakan Di Dalam Tenda Membuat Bayangannya Terlihat Jelas Dari Luar Tenda Dan Dari Kegelapan Muncul Jumadi Membawa Sebuah Kolok Mendekati Tenda Kim Ia Berjalan Perlahan Seperti Endak Menangkap Seekor Kelinci Sesaat Sebelum Kolok Itu Diayunkan Sebuah Cangkul Mengantam Kepalanya Dari Belakang Mampus Lu Kampret Bentak Wisnu Ia Senang Rencananya Berhasil Sesaat Kemudian Kim Keluar Dari Tenda Apakah 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 Mati Tanya Kim Wisnu Menyentuh Leher Lelaki Yang Terkapar Di Depannya Ia Masih Merasakan Denyut Nadinya Belum Lalu Bagaimana Bunuh Tanya Wisnu Siapa Yang Bunuhnya Ya Lo Pintah Wisnu Enggak Gue Gak Bisa Bunuh Orang Apalagi Gue Kim Timbal Wisnu Terus Gimana Tanya Kim Kita Ikat Saja Di Pohon Belakang Rumah Saran Wisnu Kim Menganggup Lalu Mengambil Tali Rafia Dari Dalam Tasnya Ia Mengikat Lengan Jumadi Sementara Wisnu Mengikat Bagian Kaki Susah Paya Mereka Menyeret Tubuh Jumadi Kebelakang Rumah Menuju Sebuah Pohon Pinus Dikatnya Tubuh Jumadi Pada Batang Pohon Itu Dengan Ikatan Sangat Kuat Dia Gak Bisa Lepas Biar Mati Kelaparan Kata Wisnu Setelah Selesai Mengikat Jumadi Wisnu Seharusnya Kita Gak Masuk Ke Hutan Ini Kita Tamu Tadi Undang Ujar Kim Sampai Disini Ceritanya Nantikan Cerita Kelanjutannya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Terima Eh Terima kasih.